Sebagai pembantu Presiden, Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo punya tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. Nah, kira-kira berapa sih gaji Menteri Syahrul Yassin Limpo dalam sebulan? Besaran gaji pokok Menteri setiap bidang sebesar Rp5.040.000 per bulan. Ditambah lagi tunjangan jabatan Menteri sebesar Rp13.608.000 per bulan. Jika ditotal dalam sebulan gaji dan tunjangan jabatan Menteri sebesar Rp18.648.000. Tak hanya itu, para Menteri dibekali dana operasional, nominalnya dikisaran Rp120.000.000 hingga Rp150.000.000. Ditotal, sebulan Menteri mengantungi Rp18.648.000 ditambah Rp140.000.000 sama dengan Rp158.648.000. Kalau setahun, Rp158.648.000 dikalikan 12 bulan saja, sekitar Rp1.903.776.000. Dengan besaran gaji mencapai ratusan juta, tak heran kenapa orang-orang berebut menduduki posisi Menteri.